Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani resmi membuka agenda Silaturahmi Mahasiswa Bahasa Arab atau SIMBAK-11 se-Sumatra. Kolaborasi antara Prodi PBA Universitas Jambi bersama Prodi PBA dan Prodi BSA UIN STS Jambi. Silaturahmi Mahasiswa Bahasa Arab atau SIMBAK-11 dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Sumatra berkumpul di Balai Rung Universitas Jambi, Senin 13 Mei 2024. Acara Silaturahmi Mahasiswa Bahasa Arab atau SIMBAK-11 se-Sumatra ini terasa sangat istimewa. Karena merupakan kolaborasi antara Prodi Pendidikan Bahasa Arab atau PBA UNJA bersama PBA UIN STS Jambi. Dengan mengusung tema, eratkan Silaturahmi, hadirkan kompetisi, raih kompetensi. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani sangat mengapresiasi kegiatan ini. Dengan harapan dapat semakin menguatkan persatuan mahasiswa bagi Bahasa Arab sesumatra. Menurut Abdullah Sani, kegiatan yang dilakukan ini juga selaras dengan misi Gubernur Jambi yang ketiga, yaitu memantapkan kualitas sumber daya manusia. Kami sampaikan selamat sekali lagi kepada para mahasiswa di pusat Bahasa Arab yang telah bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Karena ini tidak boleh kita anggap kecil, tidak boleh kita anggap tidak penting, tidak boleh kita anggap tidak berharga. Dan nilainya tinggi sekali dalam rangka bagaimana perniapan pembekalan untuk para mahasiswa dalam hal kontaknya nanti insya Allah akan mengganti kita-kita yang tua ini. Keterimakan sekali lagi kalau apa yang kita lakukan ini pas, betul, dengan relevan, betul, selaras dengan misi Gubernur Jambi yang ketiga adalah memantapkan kualitas sumber daya manusia. Rian Cencen, Cik TV, Melaporkan